Saksi-saksi lain kalau keterangan saudara berubah, saya perintahkan jaksa penuntut umum untuk proses saudara. Kami melihat dan melihat saksi ini sudah berbelut dan berbohong supaya kiranya majelis saat ini meluarkan pengetahuan untuk menjadikan saksi ini jadi tersantar. Nanti saudara ngomong katanya Joshua gak boleh naik. Persidangan seakan menjadi panggung terbuka pengungkapan berbagai penyimpangan dalam sistem peradilan pidana. Di tengah kecurigaan keterangan saksi diatur justru menjadi tugas persidangan untuk mengungkap kebenaran. Benarkah sambung mengatur saksi? Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber. Dari ujung sebelah kanan ada Martin Lukas Siman Juntak, Kuasa Hukum Keluarga Joshua. Malam, Bang. Malam. Di sebelah kanan saya ada Kuasa Hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Malam, Bang Roni. Di sebelah kiri saya ada Kuasa Hukum Riki Rizal, Erman Umar. Malam. Bang Erman Umar. Dan di ujung sebelah kiri ada Pakar Hukum Pidana dari Universitas Berita Harapan, Jamin Ginting. Malam, Bang Jamin. Malam, Bang Budiman. Saya juga sudah mengundang Kuasa Hukum dari Verdi Sambut tapi sampai saat ini belum ada yang bisa datang. Sebelum kita mulai diskusi kita coba dengar, kita lihat paket berikut ini. Momen ini terekam dalam sidang pemeriksaan saksi dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Candrawati pada Selasa, 8 November 2022. Pertemuan majikan dan asisten rumah tangga ini jadi sorotan publik. Menyeratkan kesan pengaruh Sambo masih terasa di antara para asisten rumah tangga yang menjadi saksi dalam persidangan pembunuhan Brigadir Yosua. Sebelumnya pada 31 Oktober lalu, dalam sidang dengan terdakwa Eliezer, jaksa dan hakim menuding kesaksian ART Sambo, susi, berbelit, dan berbohong. Oke setelah saudara peluk, apa yang disampaikan saudara putri? Enggak ada. Tidak ada, tadi saudara ngomong katanya Joshua gak boleh naik. Ketahuan bohong saudara. Kalau saudara berbohong terus begini, seharusnya saudara ikut duduk disini sebagai tersangka, sebagai terdakwa. Pak. Kalau saudara bohongnya keterlaluan, saudara jaksa penuntut umum bisa memproses saudara. Ancamannya 7 tahun, gak main-main saudara. Kesaksian ART Verdi Sambo dan Putri Candrawati menuai kontroversi. Adakah peran Sambo mengatur kesaksian yang diungkap di persidangan? Benarkah ada upaya mengintervensi keterangan saksi untuk meringankan fonis hukuman Verdi Sambo dan Putri oleh Majelis Hakim? Oke, Roni Talapesi. Saya lihat di persidangan Richard Eliezer banyak sekali membantah keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Susi. Apa sebenarnya terjadi? Iya Mas Budiman, kalau yang disampaikan oleh saksi Susi ini yang menjadi keberatan oleh Richard Eliezer. Pertama itu Susi menyampaikan bahwa lokasi swab PCR itu adanya di rumah durian tiga. Tapi Richard Eliezer menyampaikan bahwa untuk FS dan PC itu swab PCR-nya itu adanya di rumah bangka. Nah itu dibuktikan dengan saksi, kemudian saksi ajudan mengiakan bahwa itu di rumah bangka. Terus kalau kemarin dari petugas swab menyampaikan bahwa PCR atau swab itu di rumah bangka. Terus kami sempat menanyakan kepada petugas swab yang bernama Nevi, kami menanyakan kalau saudara FS pernah positif COVID tidak disampaikan pernah. Terus pertanyaan saya yang kedua, biasanya orang kalau positif COVID itu kan akan melakukan tes swab lagi. Itu jeda berapa hari untuk FS, disampaikan bahwa jedanya tiga hari dan tujuh hari. Pertanyaan saya, swab-nya itu di mana? Swab-nya di rumah bangka. Jadi disini jelas bahwa swab itu ada di rumah bangka dan kesimpulan kami, ini juga menjadi petunjuk buat Majelis Hakim ya, bahwa isolasi itu adanya di rumah bangka. Tapi kenapa? Kemudian itu harus dibantah secara karakter oleh Richard, apakah itu memang bakal memberatkan Richard, kan gak ada kaitannya sebenarnya. Karena itu adalah keterangan Richard Eliezer, Mas Budiman. Jadi dia konsisten dengan keterangannya dia. Ini disampaikan kepada saya dan di persidangan dia harus sampaikan, karena ini fakta. Fakta dan didukung oleh kesaksian dari ajudan, kemudian ajudan yang saya ingat kemarin minggu lalu itu yang menyampaikan bahwa, empat ajudan mengiakkan bahwa lokasi swab untuk FS dan PC adalah di rumah bangka. Itu ketidaksesuaian ya? Iya, karena apa? Kalau kan yang disampaikan bahwa mereka akan ke rumah durian tiga untuk swab PCR atau isoman ya. Oke. Itu yang harus kita bangka. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga kami membantah keterangan dari Susi, karena Susi pada tanggal 4 menyampaikan bahwa ketika Almarhum Joshua coba mengangkat PC, Richard menugur. Oke. Jangan gitulah bang. Nah ini yang membuat kami curiga. Ini kata-kata dari siapa? Apakah kata dari... Jangan begitulah bang? Iya, ini apakah kata dari Susi atau siapa? Ini yang membuat kita... Jadi kita tanyakan betul atau tidak, Susi mencabut keterangannya. Tidak benar bahwa Richard Ellison menyampaikan jangan gitu. Oke, banyak inkonsistensi. Bang Jamin Ginting, ini kalau Anda lihat ya, memantau persidangan, gimana sih sebenarnya Anda lihat kesaksian dari Susi maupun dari Koder yang dinilai publik ini penuh dengan ketidak konsistenan sebetulnya? Iya, seorang saksi itu waktu dia memberikan keterangan kan sudah disumpah. Jadi terikat dengan sumpah. Oke. Seseorang yang terikat dengan sumpah dalam pasal 174, kalau sampai dia berbohong dalam memberikan keterangan di depan persidangan, maka ada kewajiban dari hakim untuk mengingatkan supaya dia tidak berbohong. Oke. Tetapi kalau dia tetap pada pendiriannya tentang keterangan yang tidak benar itu dan diakini oleh hakim, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan namanya Bang. Oke. Penetapan seseorang itu menjadikan tersangka. Dalam analisis Bang Jamin ya, ketika Susi dan Kodir kemudian memberikan kesaksian dan nilai publik kemudian agak membingungkan, ini apakah karena memang kedua ART memang masih digaji oleh Sambo sehingga ya dia secara itu memang ya mencoba membenarkan mengikuti skenario-skenarionya Sambo? Itu salah satu faktor saya lihat karena ada relasi kuasa di situ. Kemungkinan dia masih menerima gaji atau bekerja di tempat FS dan Ibu PC. Bahkan kita lihat terakhir waktu dia memberikan keterangan untuk FS sendiri dan juga Ibu PC, dia hakim kan sudah memetuk palu pembuka sidang. Harusnya hakim hanya boleh memerintahkan untuk ketemu orang lain berdasarkan perintah hakim. Tapi tiba-tiba bahasa saya dia nyelonong begitu saja tanpa memperdulikan hakim, memeluk. Itu sebenarnya nggak boleh karena itu sudah masuk dalam sidang terbuka untuk umum dan sudah dibuka begitu. Jadi setiap kegerakan orang itu harus atas persetujuan. Nah contohnya saya berada, eh waktu dia mau ketemu sama keluarga kan dia nggak berani. Dia harus minta izin dulu sama hakim. Ini nyelonong aja ya? Ini nyelonong aja begitu. Jadi ada keintiman ya memang pas karena relasi kuasa itu ya? Saya kira karena kejujurannya refleks, tapi dia tidak menyadari perbuatannya itu menjadi nilai bagi hakim untuk menilai sebenarnya apa yang akan dia sampaikan sebagai saksi nilainya akan dilihat sebagai latar belakang. Karena begini Bang, di pasal 185 itu di ayat 4 dikatakan kebenaran kesaksian seorang saksi itu dilihat juga dari latar belakang hidupnya. Dan latar belakang hidupnya, kalau hidupnya memang tidak cocok dengan apa yang dia saksikan atau ada pengaruh dari orang lain, ini nilainya nol. Hakim nggak akan menilai itu sebagai suatu kesaksian yang benar. Baik, Bung Erman. Kalau saya lihat tadi sidang hari ini kan Anda keberatan ya? Apa kesaksian ARG digabung dengan Ajudan? Sebenarnya apa kekhawatiran Anda? Saya melihat memang sebelum-sebelumnya, tiga hari yang lalu, kita gabung sidang dengan Richard sama Kuat. Ya kebetulan pada saat itu saksinya memang disebut 12, tapi yang muncul baru 5 orang. Kemudian saya perhatikan sebelum-sebelumnya, sidang-sidang ini kan dipimpin oleh hakim yang sama. Jadi kalau mereka, mungkin kalau hanya keluarga korban, Joshua, sampai 12, ya mungkin bagi kita nggak apa-apa. Atau juga, ya artinya ini suatu fakta yang petunjuk gitu. Jadi bukan saksi yang utama menurut kita, sehingga nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau yang kemarin kita bertiga, ya karena yang 5 orang kemarin itu juga saya terpengaruh juga, yang lain sebelumnya nggak keberatan. Dan saya menganggap juga ada dua cuma yang ada berhubungan. Yang relevan? PCR itu. Oke. Tapi gini, ini kan sesama pengacara ya, sesama pengacara yang sudah saling kenal lama. Sering nggak sih komunikasi antar pengacara untuk mengatur kesaksian dan lain sebagainya? Kalau dalam kasus ini, sejak saya masuk, saya tidak pernah saklek gitu. Sejak Anda masuk, sebelum masuk? Ya memang saya kan nggak kenal, nggak kenal begitu aja mungkin. Malah ada informasi, malah awal saya masuk dicurigai, kebetulan saya punya kantor. Dicurigai apa? Dicurigai seolah-olah saya kan dicabut terus Sambo. Selama ini RR pengacaranya juga grup Sambo, grup dari Anies juga. Selama ini RR dari grupnya Sambo? Dari awal. Oke, dari awal. Terus? Kan tidak ada berita tentang RR ini. Muncullah berita-berita kekecewaan di kampung halamannya di Banyumas. Nggak artinya ada kemungkinan kemudian ini dikoordinasikan oleh pengacaranya Sambo atau Sambo sendiri. Ya. Mungkin saja terjadi. Sudah pasti kan ini setelah kejadian Sambo tentunya menunjuk Anies. Anies menunjuk semua timnya. Nggak tahu kalau Eliezer ya. Tentunya Sambo, istrinya kuat sama Riki. Dalam satu koordinasi ya. Bisa saja kemungkinan terjadi sinkronisasi sangat mungkin terjadi ya. Itu kan faktual. Faktual ya. Nggak ada larangan. Baik. Tinggal bagaimana jaksa atau melihat fakta di persidangan gitu kan. Oke, Bung Martin. Ini kan ada kesaksian-kesaksian Susi yang kemudian juga menyimpang bohong dan kabarnya juga keluarga dari Yosua akan melaporkan Susi. Tapi apakah itu sudah dilaporkan? Tapi jawabannya sudah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tantrujo di Satu Meja Duhurum. Satu Meja juga telah mengundang kuasa hukum dari Verdi Sambo tapi yang bersangkutan belum bersedia untuk hadir. Sebelum saya melanjutkan diskusi kita coba lihat apa yang terjadi beberapa waktu lalu di ruang pengadilan negeri Jakarta Selatan. Saudara saksi di dalam jilbab, mohon izin ini, apakah saudara saksi ada menggunakan handsprit tidak? Ini saya perlu perjelas dulu. Siap. Saudara ada menggunakan handsprit tidak ini? Ada yang mengajari saudara sekarang? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Dipastikan itu tidak ada? Tidak ada. Oke, Bung Martin. Jadi, jadi melaporkan kesaksian palsu dari Susi ke polisi? Jadi, kita sudah persiapkan. Namun yang pertama kan kita butuh legal standing ya. Butuh legal standing? Kita butuh surat kuasa. Karena ada dua kemungkinan yang bisa menjerat Susi ini ya. Yang pertama adalah membuat keterangan palsu di bawah sumpah atau memberi kesaksian palsu. Itu diancam dengan pidana tujuh tahun atau sembilan tahun apabila merugikan hak hukum terdakwa. Atau selanjutnya itu memfitnah orang yang sudah meninggal. Memfitnah orang yang sudah meninggal? Nah, subsidiernya ini kan delik aduan. Oke. Walaupun 242 itu bukan delik aduan. Namun tetap karena ini kami berjalan ataupun melakukan tindakan berdasarkan untuk membelah hak hukum klien kami yang dalam hal ini adalah sebagai orang tua korban. Nanti kami akan meminta surat kuasa dulu baru nanti kita laporkan. Nah, mengenai Susi. Saya tambahin sedikit boleh? Ya, sedangkan. Apa? Saya melihat sebenarnya momentum persidangan ini adalah momentum yang paling baik. Sebagaimana disampaikan dalam pasal 185 Kuhab ya, kesaksian saksi yang bisa dijadikan alat bukti adalah yang disampaikan depan persidangan. Oke. Nah, makanya waktu ketika Susi ini digembar-gemborkan ya, sesuai dengan termaktub di dalam BAP yang bersangkutan dan digembur-gemborkan bisa menjadi dalil penguat ya. Terjadinya pelecehan seksual, saya senang. Saya bilang nanti kita lihat di persidangan. Saya hebat apa saksi kamu ini? Nah, tapi ternyata orang ini baru pertama kali hadir saja sudah membohongi dirinya sendiri. Terus? Kenapa saya bilang begitu? Kita lihat, dia datang ke persidangan, mohon maaf dengan segala hormat ya, bukan saya menyinggung penampilan ataupun agama tertentu, tidak. Tapi dia menggunakan kerudung yang sebelum-sebelumnya dia belum pernah pakai. Oh, belum pernah pakai? Nggak pernah. Coba lihat di sosial media. Coba lihat di tayangan-tayangan, bahkan pada saat rekonstruksi pun dia tidak menggunakan kerudung. Ini kenapa kok tiba-tiba mendadak religius? Padahal setahu saya sudah ada peraturan pelaksana dari Kejaksaan Agung ya, yang diberikan kewenangan untuk memeriksa terhadap hal-hal seperti ini. Oke, kita coba lihat ya, grafis soal ancaman, soal kesaksian palsu itu seperti apa mungkin bisa ditampilkan. Ini adalah pasal 242, ancaman tentang kesaksian palsu, barang siapa dengan segaja memberi keterangan palsu, lisan atau tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang harus ditunjuk untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, itu 242. Ya, berikutnya adalah tentang kesaksian palsu di 242 ayat 2-nya, itu mendapatkan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun, terangkan di bawah sumpah. Ini juga 174 Kuhab, apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dan mengemukakan ancaman pidana apabila ia telah memberikan keterangan palsu. Ya, masih ada satu lagi, ini juga di 174 Kuhab ayat 2, apabila saksi tetap pada keterangannya hakim ketua sidang atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi ditahan dan dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Coba, Bang Jamin Ginting, jadi itu gimana? Apakah memang harus dilaporkan seperti yang tadi Bang Martin sampaikan atau memang hakim aja yang mengambil prakasa segera ditahan dan kemudian menjadi kasus pidana baru, kerasian palsu? Jadi begini Bang prosedurnya, jadi keterangan palsu itu tidak perlu seluruhnya palsu Bang, bagian tertentu aja yang memberikan tidak sesuai, palsu itu dianggap palsu. Nah, bagaimana pembuktiannya? Tidak perlu dibuktikan kalau hakim yang sudah bikin penetapan. Tidak perlu dibuktikan? Tidak perlu. Artinya langsung ditahan gitu? Langsung hakim bikin penetapan, menetapkan saudara contohnya ya, si A, untuk ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Apa buktinya? Buktinya adalah apa yang hakim dengarkan pada saat itu, hakim yang sudah cross-check pada saat itu dari para saksi-saksi lain dan dari para orang-orang yang memberikan pertanyaan kepada orang tersebut. Jadi kalau sudah bikin penetapan, itu kan artinya sudah tidak perlu lagi penyelidikan, sudah konsepnya penyelidikan, sudah jadi tersangka dia. Jadi begitu ditetapkan, langsung ditahan dan tidak ada proses lagi? Proses sudah masuk sebagai penyelidikan dan laku nanti ada bukti-bukti, lalu nanti masuklah ke persidangan. Jadi Jackson nanti langsung masuk ke persidangan untuk dibuktikan. Bang Erman, kalau Bang Erman lihat memang kesaksian susi ini memang banyak-banyak bolongnya ya, atau banyak tidak sesuai dengan fakta yang minimal diketahui oleh RR ya? Ya kalau saya lihat tadi ya, kalau saya lihat tadi dihubungkan dengan keterangan DBAP-nya, cuma kan kita hari ini itu kan sudah sidang yang berkali-kali, pertama dengan Richard, mungkin sebelumnya juga sama Sambo, itu kadang-kadang hakim juga menyimpulkan gitu. Bahwa? Menyimpulkan apa yang saya juga ingatkan, bahwa kan kami belum dengar sebelumnya. Oleh karena itu setelah ada diklarifikasi sama hakim lain atau jaksa, karena tidak ada sesuatu hal yang menurut kami untuk saudara, yang selama ini kan yang diketahui oleh saudara RR, misalnya kejadian di Magelang misalnya, dia pulang dari mengantar anaknya Sambo sekolah, kemudian balik ke rumah dipanggil sama ibu, kan diteleponnya Richard. Richard satu mobil dengan RR. Sampai di rumah, sudah mau maghrib, kemudian si RR ini melihat kok rumah kosong, agak kosong, naiklah ke atas, ada si Kuat, Kuat yang keadaan tegang, ditanya ada apa? Dia jawab, ya dia jawaban oleh si Kuat ini seolah-olah ada sesuatu tentang si Cuswa, mengendap-ngendap lah apa, itu enggak terungkap oleh saksi-saksi lain gitu, kan enggak mungkin. Tapi mungkin saksi lain enggak tahu juga kan? Mungkin, tapi selama ini kan kalau yang dia dengar oleh RR, menurut RR, dia mengetahui si Anu menangis. Maka kita tidak bisa klarifikasi kuat, kita sesama tersangka, kecuali saling berhadapan saksi Makota, baru kita bisa mengkorek gitu. Oke, kalau Bung Roni, kalau tadi keluarga dari Bung Yosua, Yosua ingin melaporkan Susi ke polisi, apakah juga langkas rupa juga akan Anda kerjakan? Iya Mas Budiman, sebelumnya kan kami sudah mohonkan kepada Majelis Hakim agar dibuatkan penetapan agar saksi Susi ini segera ditahan. Tapi kemarin kan Majelis Hakim meminta supaya saudara Susi ini dihadirkan di agenda pemeriksaan saksi-saksi yang lainnya. Kemudian saya ingat ketika saudara Susi dihadirkan di agenda pemeriksaan saksi berikutnya, yaitu Ajudan, itu kan seperti dikonfrontasi kan? Ditanyakan, FS ini rumahnya di mana? Tinggalnya di mana? Kalau Ajudan menyampaikan kan sudah setahun ini tinggalnya di Bangka, kemudian weekend baru ke rumah Saguling. Kalau Susi kan sampaikan bahwa rumah tinggalnya di Saguling. Kemudian ditanyakan, Almarhum Jusua kamarnya itu di mana? Kalau saudara Susi menyampaikan bahwa tidak di Saguling. Tetapi faktanya Ajudan yang lain menyampaikan bahwa kamar dari Almarhum Jusua itu adanya di Saguling. Tapi kan itu mungkin aja kan perbedaan antara saksi kan belum tentu ada yang salah, ada yang benar kan bisa aja memang begitu. Karena kami setelah meminta supaya Hakim melakukan penahanan, kemudian di pemeriksaan, di Ajudan ketika Susi dihadirkan, dia mencabut semua keterangannya yang di BHP. Tapi gini, apakah betul ya spekulasi di publik bahwa keterangan-keterangan saksi itu memang diorkestrasi atau disinkroniasi oleh Sambu? Tapi jawaban Roni setelah jeda berikut ini aja. Masih bersama saya Budi Mantan Rujo di Satu Meja The Forum. Satu Meja juga telah mengundang kuasa hukum Ferdi Sambu, tapi kuasa hukum belum bersedia untuk hadir. Sebelum saya melanjutkan dialog, kita coba lihat lagi kesaksian dari ART, dari Ferdi Sambu di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Julianto, hubungi kasar reslim. Ada begitu ngomongannya? Seingat saya seperti itu. Kenapa enggak saudara jelaskan di BHP seperti itu saudara ini? Saya ingatnya aja. Ini terangannya. Ambulan dan kapolres dan polres di Jakarta Selatan. Tiba-tiba saudara menghubungi sopirnya kasar reskrim ini. Ini yang enggak nyambung. Belum nyambung ini. Yogi. Saudara baca kan? Disumpah kan? Disumpah. Saudara Majelis Hakim, karena kami melihat dan melihat saksi ini, sudah berbelit dan berbohong, supaya kiranya Majelis Hakim mengeluarkan pengetapan untuk menjadikan saksi ini jadi tersangka. Kalau diunikan. Ditatat oleh Pak Nikramonijim. Oke, Bung Roni. Ini tadi susi, sekarang kodir, dua-duanya berbelit-belit, dua-duanya kemudian diancam untuk ditahan karena memberikan keterangan palsu. Dalam bacaan Anda, memang ini kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang berada di sekitar Sambung, memang diorkestrasi, disesuaikan ya? Indikasi ke sana ada, Mas. Karena berubah-berubah. Kalau berubah-rubah kan? Karena kami mencatat dalam berita acara pemeriksaan, ada lima saksi yang menjawabnya secara sama. Sama? Sama. Sesuai semua? Sesuai semua. Oke, terus? Ada satu kejadian lucu ketika kami mendampingi sebulan yang lalu ya, di Baris Krim, saksi-saksi itu berkumpul di, sebelum diperiksa mereka berkumpul di lobby. Kemudian salah satu rekan saya yang mereka gak kenal, kebetulan lewat, kemudian mereka menyampaikan, nanti sampaikan bahwa ini isolasi itu di Duren 3. Oke. Itu kecurigaan kita waktu awal ya, pas dipenyidikan sebulan yang lalu. Kemudian kami membaca berkas, oh iya, mereka semuanya... Dalam kesak itu ada susi dan kodir juga? Iya, susi, kodir, semua ART ya? Semua ART? ART. Jadi ada peristiwa di Baris Krim, ada saksi-saksi, kemudian diarahkan untuk memberikan keterangan seperti yang diinginkan oleh orang yang memberikan pesan. Betul. Ini bukan diarahkan oleh polisi ya? Iya, bukan. Bukan. Oleh pengacara? Oleh mereka lah. Oleh mereka? Oleh mereka? Dan mereka menyesuaikan diri sendiri? Menyesuaikan. Jadi pas saya baca di berita acara pemerintah, saya telah terima berkas, oh sama semuanya. Oke. Ini kan yang... Itu sesuatu yang salah? Ya kami banta, karena faktanya... Enggak, bukan salah. Pengorkestrasian kesaksian itu sesuatu yang salah? Salah, Mas Budiman. Kenapa salah? Karena ini kan masalah soal keadilan, kan? Kebenaran. Tentunya kan majelis hakim bisa menilai. Ketika mereka bersuara sama, berkesaksian sama, hakim akan menggali lebih dalam lagi. Nah ini kan terbukti akhirnya di persidangan. Ibaratnya kocar kacir semuanya ini. Satu jawabnya apa... Yang salah siapa? Yang salahnya. Dari keterangan kesaksian ini, Mas Budiman. Yang salah yang mengarahkan saksi untuk ngomong A dan ngomong B? Tentunya. Ini adalah hal yang sangat tidak baik ya dalam proses penegakan hukum ya. Oke. Baik. Bung Jamin, ini juga sesuatu yang menarik ya. Tadi kelihatan dalam sidang itu, Susi kemudian spontan, kemudian mencium tangan Ferdi Sambu, dan memiluk Putri Candrawati, seakan-akan apa? Melepas rindu atau apa? Apa yang Anda lihat dari tontonan simbolik seperti itu? Ya, dalam proses persidangan, kalau hakim sudah membuka suatu persidangan, semua kontrol itu ada di dalam tangan hakim. Oke. Mau komunikasi kepada pengacara, terdakwa, harus atas persetujuan daripada hakim. Nah, saya melihat keluguan dia, karena dia nggak ngerti hukum acara. Lugu, oke. Langsung dia datang. Tapi itu menjadi feedback yang tidak bagus ya, bagi usaha dari PH ini. Karena itu poin yang bisa ditangkap oleh hakim, dengan menilai bahwasannya, Susi ini masih dalam relasi kuasa, masih tunduk sama majikannya. Faktanya kan memang demikian kan? Ya, makanya dikhawatirkan, keterangan-keterangan yang disampaikan itu, sangat mempengaruhi dia, supaya tidak memberikan. Contoh, dia ada gini, Mas Budiman. Dia tahu, dia mengerti kejadian tersebut, tapi dia bilang lupa. Kenapa dia lupa? Karena dalam pikirannya, kalau saya sampai katakan itu, nanti memberatkan... Bosnya. Bosnya, begitu. Padahal dia belum tahu, itu memberatkan atau meringankan, tapi dia takut. Alasan satu-satu yang mengamankan, dia bilang lupa. Harusnya, untuk menggali kebenaran matril, dia kan harus memberikan apa yang dia lihat, apa yang dia alami, kan harus diungkapkan semuanya. Itu karena semata-mata takut, atau karena relasi kuasa untuk mengamankan bosnya? Ada dua kemungkinan. Satu, karena sudah diarahkan, sehingga dia tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, yang memberatkan terdakwa, atau memang dia atas inisiatif sendiri, yang menurut pikirannya akan memberatkan. Jadi ada dua kemungkinan seperti itu, sehingga dia tidak mau memberikan keterangan, sebenarnya dia tahu keterangan itu. Nah, inilah makanya, di pasal 173, ada itu mengatakan bahwasannya, kalau sampai dia tertekan, tadi kan Jaksa sudah bilang, kalau sampai kamu tertekan, merasa terancam jiwamu untuk memberi keterangan ini, biar terdakwanya boleh di luar. Itu ada aturan di KUHAP seperti itu. Tetapi tadi Hakim nanya, Eh Susi, Kodir, kamu tertekan gak untuk memberikan keterangan ini, berhadapan dengan terdakwa? Dia bilang enggak. Berarti Hakim gak bisa, memerintahkan terdakwa untuk keluar dulu. Nah, karena dia merasa dirinya gak tertekan, tetapi dia gak ngerti, permasalahannya orang ini gak ngerti, hukum acara. Harusnya dia bilang, kalau untuk saya lebih bebas, ini saya mohon supaya Ibu FS terdakwa keluar dulu. Nanti setelah keluar, baru dia terangkan secara bebas. Baru nanti apa yang dia terangkan, Hakim yang memberitahukannya kepada terdakwa. Tadi si Susi ini cerita tentang gini, gini, gini. Oke, baik. Bunga Erman, ini kan Riki Rizal kan ketika dulu, sebelum ke persidangan, juga berani kemudian menolak perintah Sambu. Nah, sekarang kesaksian apa sih, yang akan dimunjukkan oleh Riki Rizal nanti di persidangan? Apakah juga memang akan tetap berbeda dengan posisi Sambu, atau seperti apa? Ya, sebenarnya dari sekarang, dari selama BAP terakhir, itu sudah berubah. Sudah? Sudah berubah dari rekayasa yang pertama ya. Oke. Nah, sekarang menurut dia, awalnya kan saya juga meminta, setelah saya masuk, saya membuat konsep surat untuk LPSK. Karena sebelumnya itu, saya kan dapat informasi dari keluarga, bahwa dia juga tertekan, dia juga mengikuti pola rekayasa, setelah dia didatang istri dan adiknya, dia mulai cair, dia mulai menangis, dia mulai cair lah gitu. Mungkin juga perkembangan situasi, dukungan institusi, mungkin juga ya, pada saat saya masuk, sudah mulai cair gitu. Jadi pada saat saya menyodorkan surat ke LPSK, dia bilang, awalnya dipelajari. Tapi terakhir, saya menyodorkan itu pada saat rekonstruksi. Kemudian diambil, diambil sama penyidik. Gak bisa, pokoknya serahkan ke penyidik. Oke, nanti saya pelajari. Kemudian setelah saya, pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan, gimana? Saya bilang, masih butuh LPSK? Ada gak sesuatu yang masih kamu khawatirkan? Dia bilang, tidak gitu. Walaupun mungkin ya, mungkin beberapa pihak ada, masih kira-kira, bisa aja, wajar aja meragukan gitu. Jadi RR akan tetap mengungkapkan, apa yang dia, apa, dia ketahui, tanpa lagi terpengaruh oleh Sambu? Ya itu, menurut dia seperti itu. Tapi saya bilang, ada, kalau, kalau saya bilang itu, ada kemungkinan loh, kamu akan berhadapan, pada saat pemeriksaan. Dan siap, RR? Menurut dia, ya, atau takut juga? Ada kesan takut itu ada. Ada kesan takut? Ada kesan takut itu ada. Tapi saya bilang, ya, tapi itu segimana dong? Ya, kita lihat nanti Pak, pokoknya saya berani, ya antara berani dan tidak lah. Mudah-mudahan, berani dan tidak ya? Dengan kita dampingi, mudah-mudahan dia berani. Oh, dengan Bang Erman tetap berani ngomong gitu ya? Selama ini, kadang-kadang kita bisa lihat penampilan dia di sidang. Oke, Bu Martin, power relation, relasi kuasa Sambo yang begitu kuat, sehingga, apa yang akan dikerjakan oleh keluarga, Yesua ya, untuk mengantisipasi, penyinkronan saksi-saksi seperti itu? Jadi gini, Mas Budi, kalau kita lihat dari yang, obstruction of justice itu juga kan, kita bisa lihat ya, seberapa parah pengaruh dari Ferdi Sambo ini. Dan kami punya list, yang sudah menjadi klien kita sekarang, bagaimana dulu, orang-orang ini, menghadapi kasusnya ketika, berhadapan dengan Ferdi Sambo. Ini belum kita buka loh. Sebenarnya kalau kita mau, kalau kita jahat, kita buka ini, cuma kita gak, gak selicik itu. Misalnya apa? Ya tingkah laku sepak terjangnya dia, ketika dia menjadi, dari Dirti Pidum, sampai dengan jadi di Propam. Ini banyak catatan jahat juga dia. Cuma kita, supaya persidangan ini, tidak terdistrik, nantilah ada salah satu. Biarlah. Tapi kalau keterlaluan, kami akan buka. Saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan oleh, Bang Jamin Ginting, ya terkait, hakim menanyakan kepada saksi, apakah Anda tertekan? Dia jawab tidak. Tidak. Iya orang pawangnya kok, mana mungkin tertekan dekat pawangnya? Seneng. Seneng. Oleh karena itu ya, sebenarnya jangan ditanya, lakukan saja sudah, kewenangan kita. Supaya apa? Supaya kesaksiannya objektif. menyambung tadi mengenai pengkondisiannya, yang dilakukan oleh advokat, untuk mengajari saksi, untuk tidak mengatakan, ataupun untuk mengatakan, yang tidak dia lihat, ataupun yang dialami, atau yang didengar sendiri, itu tidak boleh, Pak. Tidak. Tidak boleh. Kenapa? Karena konsekuensi nanti, dia berarti menjadi otak, atas kesaksian palsu. Tidak boleh. Yang boleh itu adalah, advokat mendoktrin, agar saksi yang bersidang itu, yang nanti ikut sidang, adalah berani, menyampaikan sejujurnya, dan mengingat seluruh peristiwa yang benar, bukan mengkondisikan, bukan mengadakan-adakan yang tidak ada, dan menghilangkan yang ada. Nah, sebenarnya kalau misalkan tadi, rekan kita abang ini, tahu siapa orangnya, nanti biar kita telusuri kan. Tinggal kita sampaikan ke media, biar nanti dipertimbangkan, untuk dijadikan turun serta, dalam hal ini. Tidak boleh. Coba cari di undang-undang advokat, ada tidak tupuk si advokat begitu, tidak boleh itu. Kalau dilaporkan lagi? Ya, itu nantilah. Saya sih, kalau saya orangnya tidak terlalu kaku ya, karena saya menghargai sama rekan sejawat. Saya tahu memang, advokat ini jenisnya banyak. Ada yang menghalakan segera cara, ada yang punya idealisme, ada yang dalam zona abu-abu gitu ya. Saya menghargai mereka semua. Tapi kalau dalam pembelaannya, sudah sampai dengan membawa-bawa, apa namanya, harga diri, ataupun menyerang pribadi orang yang sudah meninggal, ya lama-lama kami juga, habis juga kesabaran. Oke, jadi kalau Bang Martin lihat ya, saksi-saksi yang sudah muncul, siapa sih kemudian saksi yang betul-betul dihadapkan oleh keluarga Yosua, yang bisa mengungkap kasus ini secara jujur, setransparan mungkin, sehingga keadilan itu bisa datang. Siapa yang diharapkan? Jujur. Saat ini, saya simakota Richard Eliezer. Selain Richard Eliezer, ya mungkin, kalau kita lihat dari ritme pada saat ditanya, tidak ada jeda, terus cara menyampaikannya juga clear gitu ya, tanpa ada tekanan, berikutnya Adzan Romer. Selain itu ya, ada seperti contoh gini ya, saya juga lihat ada beberapa jawaban dari Adzan Romer, yang mungkin saja itu masih terkontaminasi BAP yang di awal. Karena gini, Mas Budiman, kalau kita mau mencabut BAP itu bukan dicabut semuanya. Bagian itu saja? Bagian tertentu saja yang dicabut. Nah, takutnya ada beberapa bagian yang masih dalam skenario yang tidak dicabut. Dan kebetulan masih ada, terpaksa dia harus bertanggung jawabkan itu di depan persidangan. Bisa juga itu, teori seperti itu. Ya, mungkin terjadi. Bang Jamin, jadi apa sih ketika saksi dikondisikan, saksi berbelit-belit, saksi diduga memberikan keterangan palsu, ini gimana hakim dan kemudian jaksa harus mengungkap kebenaran seterang-terangnya kepada belit, caranya seperti apa? Tetapi jawaban Bang Jamin setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya, Budiman Tanrujo, di Satu Meja, The Forum Satu Meja, telah berupaya untuk menghadirkan, mengundang kuasa hukum dari Verdi Sambo, tapi yang bersangkutan belum bersedia untuk hadir. Bung Jamin Ginding, ini ada nuansa ketakutan ya dari saksi-saksi dalam persidangan Sambo ya, apa sih yang bisa dilakukan agar rasa ketakutan itu bisa hilang? Ya. Mereka bisa bersaksi secara bebas sebetulnya. Ya, tentu kalau kita lihat, walaupun Sambo sudah jadi terdakwa, nuansa kekuasaannya masih kelihatannya mempengaruhi para saksi. Mungkin di luar sana masih ada kekuatan yang mereka masih takuti begitu diantara para saksi-saksi ini. Nah, bagaimana caranya? Ya, tentu hakim, tadi saya katakan, harus memberikan sanksi yang cukup tegas. Contohnya Susi tadi, jangan sampai dia mengatakan, kamu akan bisa dihukum dan dihukum, tetapi realitanya nggak ada. Nggak ada. Saksian nanti setelah tiga kali kesaksian, ya langsung aja bikin penetapan, surat berita acara dari penitra, jadikan jaksa jadi surat dakwaan, langsung masuk, dakwaan masuk gitu. Nah, itu langsung bisa ditahan. Itu akan membuat lebih kuat, ibarat trigger mekanism, bagi saksi-saksi lain. Sehingga saksi lain tidak semena-mena, dan tidak memberikan kepercayaannya kepada FS, bahwasannya masih ada proteksi. Kalau nggak ada seperti itu, mereka berpandang, mereka masih ada proteksi. Ya, hanya omong doang ya, hanya peringatan-peringatan. Bu Erman, jadi kalau RR, Riki Rizal ini kan juga takut ya, dengan Sambo. Tapi, Anda sebagai kuasa hukum, gimana meyakinkan Riki Rizal juga untuk, yaudahlah, ini persidangan, ungkap aja apa adanya, tanpa harus takut dan lain sebagainya. Apa yang dikutukannya? Ya, selama ini sudah dijalankan gitu. Tinggal, dia mempertahankan apa yang sudah diucapkan, yang ada di BAP gitu. Tinggal itu saja nanti, kan bisa saja, apakah kemungkinan berubah lagi, atau ada sesuatu yang baru lagi ya, kita nggak tahu. Yang jelas menurut dia, dia udah bicara benar. Dan sudah tidak takut? Sudah tidak takut. Tapi, walaupun kalau saya lihat, di persidangan itu, ya orangnya, terlalu ini ya, terlalu, ya apa, baik atau apa, misalnya cara menjawab, cara memberi tanggapan gitu. Dan kemudian tadi ada beberapa, baik para saksi ajudan, menyampaikan tentang keperibadian dia. Pribadinya yang apa, yang baik, yang santun, yang tidak pernah marah, kira-kira begitu lah gitu. Oke. Roni, jadi, ini kan posisi klien Anda kan, sebenarnya kan agak sendirian ya, tersudut gitu, dikeroyok dalam bahasa saya, oleh saksi-saksi yang lain, dan bisa menyudutkan Eliezer. Gimana, strategi Anda untuk, mengantisipasi, apa, upaya-upaya untuk meng-corner Richard? Ya, Mas Budiman, kalau, dari awal ya, ketika saya baru pertama di Forum Satu Meja ini, saya selalu sampaikan mengenai, kualitas saksi. Kualitas saksi mana yang bisa dipercaya. Jadi nanti dalam proses ini, hakim melihat, oke kita klaster dulu ya, saksi asisten rumah tangga. Pasti hakim melihat, ini tidak bisa, gak bisa dipakai. Gak bisa dipakai. Oke. Kemudian kita masuk ke klaster, saksi dari ajudan. Ajudan. Di klaster yang saksi ajudan ini, menguatkan keterangan saksinya Richard, dulu kan awal-awal dibilang bahwa, Richard sendirian, Richard sendirian. Ini bersyukur loh kepada Tuhan, akhirnya ini, kesaksian dari para ajudan ini, menyampaikan kan, contoh, mengenai sarung tangan, mengenai senjata, mereka mendengar tembakan lebih dari lima kali. Ini kan, terungkap di persidangan. Dulunya kan, disampaikan bahwa Richard sendiri ya, Richard sendiri. Saya cuma hanya berdoa aja Mas Budiman, saya bilang bahwa, nanti kita lihat kualitas saksi yang mana ini. Karena saya berpegang, teguh dengan, apa yang Richard sampaikan. Karena dia sudah mengaku perbuatannya, kemudian dia sebagai status GC, itu yang membuat kami mendampingi sampai saat ini. Oke, Bung Martin, kalau Bung Martin lihat, selain tadi laporan polisi, terhadap orang-orang yang memberikan kesaksian palsu, atau bohong, angka apa lagi, yang bisa Anda lakukan untuk menjamin, agar para saksi ini bercerita sebenarnya, tanpa harus ewoh-pekewoh, tanpa harus ada ketakutan pada FS. Tentunya ya, kita gunakan media ya. Gunakan media? Kita hadir di forum-forum seperti ini, kita banta statement-statementnya, yang mendiskreditkan almarhum, ataupun membuat seakan-akan, publik itu bisa dibodohi gitu, dengan keterangan-keterangan yang inkonsisten, ataupun tidak sesuai dengan fakta. Nah, tapi tadi saya tertarik, apa yang disampaikan oleh, abang kita ya, abang Erman Umar ya, mengatakan bahwa, keterangannya Ricky katanya sudah sesuai, mungkin nanti ada yang baru, nah, sebenarnya paling bagus itu ya, nanti, ini kan pihak provider WhatsApp, mau dipanggil ya, Meta ya, lalu nanti, provider yang lain juga akan dipanggil, saya yakin, Pak Budiman, akan banyak yang baru. Nanti ketika ada banyak kebenaran material disini, terungkap di persidangan, saya kena, itu akan mengunggah, ya, ke setiak kawanan Ricky, di dalam hal ini, ataupun keprihatinan Ricky, kalau dia ingin menyampaikan sesuatu yang benar, ataupun yang dia belum sampaikan, kepada Ferli Sambo, dan Putri Chandrawati. saya meng-encourage, mudah-mudahan segera bisa dibuka ini, karena, dan memunculkan cerita baru gitu ya, ya, karena ini bukti saintifik, ini gak bisa dibantah, kalau orang kan, walaupun makhluk yang paling sempurna, dia itu bisa bertindak sesuai dengan hati dan kewenangan dia pikiran kan, tapi kalau bukti saintifik, seperti digital forensik, ataupun data dari provider, itu gak bisa bohong, karena sudah terekam. Oke, baik, tapi Anda juga menangkap memang, nuansa ketakutan memang ada ya di persidangannya. Ada, orang ini, ini saya dapat keterangan juga ya, katanya Richard Elizabeth itu keluarganya, sempat mau dijemput sama pihak seberang, cuman keduluan dijemput sama Brimov, kita bisa bayangin kalau keluarganya dijemput duluan sama Ferli Sambo, gak ada barang itu disini sekarang. Oke. Seperti itu. Ya, itulah mudah-mudah semuanya terungkap di persidangan ya. Bang Martin, terima kasih. Bang Rony, Bang Erman, dan Bang Jamin Jinting. Persidangan kasus pembunuhan Yosua, layaknya menjadi penelanjangan berbagai praktik menyimpang, dalam sistem peradilan pidana. Ada dugaan kesaksian palsu, ada juga kecurigaan keterangan saksi yang bohong. Mekanisme peradilan pidana, selayaknya bisa menemukan, kebenaran hakiki, demi, hadir dan tegaknya keadilan. Demikian satu menja depur malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.